Gua pikir sih ini mah keajaiban karena membesarkan omongan, membesarkan impian, dan terus munculin impian itu plus sedekah. Jadi ceritanya beberapa minggu sebelum tamu tersebut dateng, gua bisa dekat. Ya maksudnya bukan Ria ya, tapi ini buat motivasi gitu sama temen-temen bahwa ya kita harus kerja keras gitu sampai bisa ngasih orang tua. Jadi ceritanya gua sedekah adalah 200 jutaan gitu. Karena gua mikir gitu, gua punya mobil, gua pengen punya mobil, ini mobil harganya 1,4 M, jadi gua harus sedekah kurang lebih 140 juta. 140 juta, tapi gua sedekah 200 juta. Yaudah, dateng tuh tamu malem-malem kan, dateng malem-malem, tanpa tau, tanpa ada obrolan tentang mobil sama sekali, bahkan gak tau kalau gua pengen mobil ini. Tapi kebetulan karena gua juga suka mobil, kita ngomong nih, ngomong tentang mobil gitu kan. Tiba-tiba tamu tersebut, keluar omongan, saya punya seri 5 katanya. Baru lagi, belum pernah tuh saya pake, yaudah buat kamu aja gitu. Setiba-tiba itu, gua bahkan sampai sujud syukur waktu itu, gua masih inget banget di atas kolam ikan. Gua sujud syukur, karena ternyata secepat itu dikabulnya gitu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.